Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam safety buat semuanya Teman-teman para peserta Dan para alumni Di KELAT K3 Di TOK Tempat Uji Kompetensi Bahari yang diguna Angkatan yang ke 34 Ini sekarang kita akan mengulas Sertifikat yang baru nyampe ini Sertifikat baru nyampe Punya angkatan 34 Angkatan 34 ini alhamdulillah kok banyak sekali Bahkan ada yang ikutnya sampai Dua skema Nah yang sekarang akan kita bahas Kita coba review adalah Sertifikat K3 umum Jadi ini skemanya Yang sekarang datang baru nyampe adalah Yang K3 umum Baik yang level operator maupun Yang level ahli Pengawas eh pengawas Ahli K3 umum dan operator K3 umum baik saya Review satu persatu Yang pertama Buat Mbak Tuti Apriani Yang ambil level operator K3 umum Mbak Tuti Apriani Nanti mau di cek ya Mbak Tuti ya Terus kemudian Mbak Wani Ah Ini Mbak Wani Ah Operator K3 umum Kemudian Nah ini Mas Imam Nazarudin Ya ini juga operator K3 umum Masih selalu PS Terus kemudian Vicky Amanda Putri Operator K3 umum juga Ya Vicky Terus kemudian Siti Nurjanah Siti Nurjanah Operator K3 umum Oke lanjut Jatuh Terus kemudian Egy Apriliana Ini operator K3 umum juga Kemudian Hani Pramisti Wah ini juga TikTok Ini Kupunya main TikTok Terus Mukmin Mas Mukmin Ya ini operator K3 umum juga Kemudian Novita Ayu Ini Mantan Taruni Akpel di Semarang Novita Ayu Operator K3 umum Terus lanjut Supandia Nandi Wardana Supandia Nandi Wardana Juga operator K3 umum Terus kemudian Nepi Aib Hilman Nepi Aib Hilman Ini ngembilnya operator K3 umum Dilanjut Mas Aris Kurniawan Operator K3 umum juga Terus Putri Sukmawati Namanya kayak namanya Soekarno ya Operator K3 umum juga Nah ini Terus kemudian Deddy Eko Suryanto Deddy Eko Suryanto Lanjut Operator K3 umum Farsha Anindita Agusti Putri Farsha Anindita Agusti Putri Juga operator K3 umum Nah Satu-satunya Yang ambil ahli Hanya Pak Kosim Ahmad Kosim Ini satu-satunya yang Ahli K3 umum Ya ini levelnya sudah ahli K3 umum Nah teman-teman semua Jadi K3 umum itu Ada Dari Kementerian Tenaga Kerja Juga ada Dari PNSP Nah bedanya apa Kalau K3 umum Ahli K3 umum Dari PNSP Eh Ahli K3 umum Dari Kementerian Tenaga Kerja Itu adalah salah satu syarat Untuk sebagai P2 K3 Panitia Pembina K3 Dan syarat wajibnya Kalau yang ahli Yang punya Kementerian Tenaga Kerja Adalah Wajib Sarjana Minimal D3 Dan sudah Bekerja juga Di suatu perusahaan Nah bedanya itu Terus pemenuhannya Untuk apa Untuk sertifikasi perusahaan Namanya SMK 3 Tapi kalau Untuk kompetensi Ada pada PNSP Apa Ini PNSP ini sudah Saya Ini Logonya Logo burung karuda Warna emas Kemudian Barcode nya Kemudian nomornya Kemudian Nomor sertifikatnya Ini ada di bawah Ini Sertifikat kompetensi Ini ada nomornya juga Nomor sertifikatnya Kemudian Ini Ada tanda PRT Ini Menandakan bahwa Ini adalah sertifikat Yang Sah Atau legal Karena ini termasuk Dokumen Negara Oke Kemudian Nanti Tetap ada Masa berlakunya Masa berlaku 3 tahun Kami harapkan Teman-teman Nanti setelah Sebelum 3 tahun berakhir Jadi 3 bulan Sebelum berakhir Segera untuk Updating Ya Jangan Pada saat sudah mati Updating Kalau pada saat Masih berlaku 3 bulan Sebelum berakhir Untuk perpanjangan Itu nilainya Lebih murah Daripada Teman-teman Satifikatnya mati Kemudian Perpanjangan Tidak bisa Karena begitu Mati 1 hari 1 menit mati Itu sudah di 1 hari mati Itu sudah dianggap Bahwa gugur Dan harus mengikuti Dari ulang Maka biayanya juga Biayanya dari Awal lagi Nah Paham ya Teman-teman semua ya Mohon untuk Di Mengerti Oke Nah Sertifikat ini Kalau dari BNSP Ada 2 Yaitu level Ahli K3 umum Dan satunya adalah Level operator Kalau level operator Ini Boleh SMA Kalau SMA Boleh non Pengalaman Ya Tapi kalau ahli Di BNSP Ini ahli Wajib Sudah Bekerja Dan sarjana Sudah bekerja Berapa tahun Minimal 3 tahun Dan sudah bekerja Di bidang Paling tidak Di bidang K3 Nah itu ya Teman-teman semua Semoga penjelasan saya Bisa dimengerti Nanti teman-teman Silahkan Kalau mau yang ikut Nanti bisa hubungi saya Di 081 828 6163 Atau Di telpon Istri saya juga boleh Nah Istri saya yang selaku admin Yaitu di 087 730 888 172 Oke teman-teman semua Semoga sertifikat ini Bermanfaat Buat teman-teman Ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Tetap belajar Jangan lupa Belajar Karena belajar itu Tidak mengalusia Oke Sahabat Safety semua Terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Dan salam Safety Sampai jumpa